Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview masker sensi, kita akan melihat apa isinya dan dapatkah dia menahan cairan dari luar dan dari dalam, seperti apa kerjanya, karena masker sensi ini dia diklaim bisa menahan 95% dari 0,3 micron partikel, jadi sangat kecil kita akan mencoba menyemprot air dari luar dan dari dalam, apakah dia tembus, kita akan melihat isinya apakah masker ini ada tiga pelai, kita akan membedah masker sensi duckbill ini, oke, pertama kita akan tes, kita akan semprot ya, dari sini, kita menggunakan sanitar, semprot di sini ya, bisa, bisa, bisa ya, oke, ini ada basah ya, dan di dalamnya apakah tembus, di dalamnya enggak tembus ya, enggak basah dalamnya, kita mau tisu, untuk di depan, dia basah ya, dan untuk di bagian dalamnya, dia enggak basah ya, artinya, di bagian depan ini, dia bisa menahan cairan atau droplet ya, jadi dia enggak tembus, kalau di sini kita semprot, dia menyaring, dia menyerap nih, dia menyerap di sini ya, kalau bagian luarnya, kalau banyak baru tembus dia nih, tuh, basah, ya, jadi dia bisa menahan, nah kita akan lihat, kita akan lihat isinya ya, dari masker ini, jadi ini masker yang pertama ini, bagian dalamnya ini, dia untuk menyerap air liur kita, ya, dan bagian luarnya ini, ini ada tiga lapis ya, tiga ply namanya, ini ya, filternya di sini nih, filternya di tengah-tengah ini, jadi yang pertama itu untuk menahan cipratan, ya, yang kedua itu, dia untuk menyaring partikel-partikel sampai 95% dari 0,3 micron partikel, ini dia buat menahan, yang ke, yang terakhir itu ya, ply yang ketiga itu, dia untuk menyerap air, atau dari duda dari mulut kita pada satu bicara, jadi ini untuk menyerap, yang kedua, untuk menyaring udara, yang ketiga ini dia menahan, dia menahan, tuh, enggak tembus dia, tembus dikit ya, karena mungkin terlalu kencang, jadi kalau semacam, semacam cipratan dikit ya oke lah dia, cipratan dikit, dia enggak tembus di sini, jadi yang pertama ini, untuk menahan droplet, yang kedua, dia dapat menyaring 0,3 micron partikel, dia menyaring sampai 95% dari 0,3 micron partikel, yang keempat ini, yang ketiga ini, dia untuk menahan droplet ya, oke, oke guys, demikian video dari kami, mengenai duckbill, kita membeda duckbill, dengan 3 ply, semoga informasi dan bermanfaat, dan berbeda-beda semuanya, jika Anda menonton video ini, please type comment, jika Anda ingin tanya seputar masuk, oke, sampai ketemu lagi, di channel kami selanjutnya, see you, talk about it guys, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax